Assalamualaikum Sobat Football United Ringan amatiran ala gua Sebelumnya kembali gua ingatkan ya Sobat Football United gua Sudah membuka membership Sudah ada beberapa Sobat Football United Yang jadi member, terima kasih banyak sebelumnya Jadi dengan menjadi member Di Football United Bukan hanya Sobat Football United Support channel ini, membuat Komunitas juga Tapi ya Sobat Football United Tentu saja akan mendapatkan Berbagai ekstra ya Jadi ada konten ekstra Lalu juga akses ke Live commentary, ngobrol Live ya, lalu ada prioritas Di live chat dan juga Di komentar, dan tentu saja Akan memiliki badge dan juga Icon Ya Sobat Football United Terima kasih banyak yang sudah bergabung Sebagai member kali ini Di video kali ini gua akan berbicara Terkait dengan, jadi ada informasi Baru nih dari manunited.com Terkait dengan Old Trafford ya Bagaimana judulnya adalah Old Trafford Project Old Trafford ini ya Artinya membangun stadion yang baru ini Memang untuk Memajukan Area Di Sekitar Old Trafford Atau tepatnya di Trafford ya Bagaimana disebutkan Di artikel ini Manchester United Trafford Council Dan juga Autoritas dari Greater Manchester ini telah masuk ke Strategic Partnership Untuk bisa memaksimalkan Perkembangan dan juga Peluang Regenerasi Di kawasan Trafford War Side Area Ada banyak informasi Di sana Intinya Ini memberikan Informasi ya Bahwa memang Masa depan dari Old Trafford ini Akan menjadi cerita Baru Dan Mereka Memiliki peluang Untuk melakukannya Jadi Kalau gue Baca Di kalimat terakhir ini Disebutkan Oleh Salah seorang Executive Member ya Dari Ya Tim yang akan Mengkaji Membangun Old Trafford yang baru Kita memiliki Ambisi Regenerasi Dari Trafford Website Area Rencana kita Ini akan membangun Sampai dengan 5.000 Rumah baru Di area ini Dan juga Peluang-peluang Retail Dan juga Koneksi yang lebih Baik Antara Trafford Website Salford Dan juga Manchester Kota Manchester Trafford dengan Bangga Ini menjadi Rumah dari Manchester United Dan Sudah Menarik Ribuan Pengunjung Setiap Tahun Dan dengan Perubahan Transisional Ini Akan Membuat Destinasi Yang Sempurna Untuk Investasi Di Bisnis-bisnis Yang Baru Kita Ingin Trafford Website Ini Secara Nasional Diketahui Sebagai Sebuah Atau Dikenal Sebagai Sebuah Tempat Yang Dinamis Yang Menarik Untuk Orang Tinggal Residen Dan Juga Untuk Bisnis Jadi Jadi Saya Saya Sangat Melihat Kedepan Untuk Bekerja Bersama Dengan Partner Kita Dan Juga Dengan Penghuni Penghuni Lokal Residen Lokal Untuk Bisa Mewujudkan Tujuan Bersama Untuk Mentransformasi Area Untuk Semuanya Jadi Memang Yang Di Tujuh Ini Bukan Hanya Ataupun Efek Dari Old Trafford Yang Baru Ini Bukan Hanya Oke Stadion Yang Baru Saja Tapi Juga Area Di Sekitarnya Baik Itu Secara Lokal Maupun Yang Lebih Besar Lagi Ini Bisa Meningkat Jadi Memang Ada Efek Yang Sangat Besar Sekali Nah Dimana Kira-kira Gue Berpendapat Antara Old Trafford Yang Lama Dikembangkan Atau Membuat Stadion Yang Baru Bagi Manchester United Well Old Trafford Itu Sudah Ada Semenjak 1909 Jadi Sejarah Manchester United 120 Tahun Itu Diukir Di Old Trafford Stadion Old Trafford Tentu saja Old Trafford Yang Saat Ini Berada Itu Tidak Sama Dari Yang Sebelum Sebelum Jadi Memang Ada Perkembangan Ada Perluasan Juga Mungkin Tapi Semua Itu Terhenti Kurang Lebih 20 Tahun Yang Lalu Masalah Di Stadion Ini Semakin Lama Semakin Banyak Kebocoran Itu Salah Satu Yang Dilihat Secara Global Stadion Old Trafford Ini Disamping Teknologi Lainnya Yang Mengakibatkan Misalnya Old Trafford Tidak Bisa Hanya Sekedar Ditambah Kapasitasnya Tidak Tapi Ketika Ingin Memajukan Lagi Mengembangkan Lagi Dengan Teknologi Yang Lebih Mutakhir Maka Memang Perombakan Ini Dibutuhkan Nah Serjin Ratcliffe Sebagai Co-owner Baru Dari Manchester United Memiliki Visi Yang Berbeda Dia 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 Ingin Membangun Stadion Yang Baru Dan Itu Sudah Ditentukan Nah Ternyata Dengan Dibangunnya Stadion Baru Ini Bukan Hanya Oke Manchester United Memiliki Stadion Yang Baru Tidak Tapi Efeknya Akan Lebih Luas Daripada Hal Tersebut Kalau Gue Melihat Memang Mungkin Ada Perbedaannya Antara Supporter Lokal Dan Supporter Secara Global Mungkin Menurut Gue Supporter Secara Super Modern Dengan Teknologi Yang Lebih Mutahir Saat Ini Real Madrid Menurut Gue Salah Satu Klub Yang Memiliki Stadion Yang Luar Biasa Santiago Bernabem Yang Baru Lalu Alliance Arena Ini Juga Memiliki Teknologi Yang Mutahir Kadang Dari Bayern Munchen Sementara Mungkin Kalau Supporter Yang Lokal Tentu Mereka Mungkin Secara Turun Temurun Dari Kakek Dari Anak Dari Cucu Ini Memiliki Keterikatan Emosional Yang Erat Dengan Old Trafford Yang Saat Ini Sehingga Ketika Harus Diganti Walaupun Dengan Lokasi Mungkin Yang Dekat Bahkan Mungkin Bersebelahan Ini Ada Sesuatu Yang Hilang Dan Mungkin Akan Dirindukan Yaitu Memori Memori Yang Secara Emosional Sangat Dekat Sekali Tapi Menurut Gue Secara Ringan Amatiran Kandang Baru Dari Manchester United Yang Tentu Saja Ini Akan Membutuhkan Waktu Mungkin Beberapa Tahun Yang Tidak Bisa Secara Instan Yang Nanti Mungkin Akan Dimulai Tahapannya Ini Jelas Tidak Akan Bisa Mengganti Old Trafford Kenapa Kok Belum Bisa Bukan Tidak Bisa Tapi Belum Bisa Menggantikan Old Trafford Secara Keseluruhan Kenapa Old Trafford Sebagai Stadion Kandang Dari Manchester United Seperti Gue Katakan Dari 120 Tahun Yang Lalu Ini Penuh Dinamika Dinamika Emosional Dinamika Naik Turun Dan Yang Tentu Saja Yang Paling Diingat Adalah Prestasi Dari Manchester United Kuncinya Ada Di Prestasi Prestasi Itu Diukir Atau Sejarah Prestasi Itu Diukir Dengan Trophy Ketika Manchester United Nanti Pindah Ke Stadion Baru Tapi Situasinya Tetap Sama Seperti Manchester United Saat Ini Maka Hampah Stadion Tersebut Stadion Baru Tersebut Stadion Mungkin Canggih Super Megah Segala Macem Karena Stadion Itu Menurut Gue Bisa Ada Marwah Bisa Ada Soul Bisa Ada Spirit Ini Diisi Oleh Trophy Oleh Kejayaan Dimana Manchester United Mengukir Haru Tersebut Menghadirkan Soul Ataupun Mungkin Gue Katakan Spirit Dalam Tanda Kutip Di Old Trafford Dengan Trophy Trophy Yang Sudah Dihadirkan Semenjak 120 Tahun Yang Lalu Bahkan Ada Dinamika Misalnya Dengan Tragedi Munchen Dengan Banyak Hal Disana Banyak Cerita Dan Cerita Tersebut Jika Ingin Ditulis Di Stadion Baru Nanti Yang Paling Dinantikan Adalah Cerita-cerita Kejayaan Cerita-cerita Prestasi Yang Sampai Dengan Saat Ini Manchester Sudah Masih Mencari Polanya Bahkan Dengan 11-10 Tahun Belakangan Ini Ya Gue Sebelumnya Gue Mengatakan Bahwa Gue Lebih Memilih Untuk Old Trafford Yang Lama Ini Mungkin Di Diperluas Dikembangkan Tapi Dari Informasi-informasi Yang Gue Dapatkan Ternyata Tidak Semudah Itu Saja Tidak Semudah Misalnya Oke Bobby Chartenstein Ini Diperluas Dengan Teknologi Untuk Bisa Mengakomodasi Rel Kereta Api Yang Ada Di Sisi Tersebut Ternyata Tidak Hanya Seperti Itu Karena Secara Keseluruhan Ataupun Secara Garis Besar Old Trafford Sudah Tertinggal Jika Dibandingkan Dengan Stadion Baru Di Inggris Maupun Di Eropa Sehingga Untuk Mengejarnya Tidak Cukup Hanya Dengan Renovasi Ataupun Pengembangan Kapasitas Dari Tidak Melakukan Pengembangan Ataupun Perbaikan Ataupun Pengimplementasian Teknologi Ini Menjadi Biangkeroknya Menurut Gue Sehingga Untuk Mengejar Itu Semua Saat Ini 20 Tahun Kemudian Itu Tidak Bisa Oke Stadion Tetap Sama Lalu Ditambah Ini Dan Itu Ternyata Tidak Bisa Seperti Itu Menurut Gue Inilah Konsekuensi Dari Glazer Yang Memang Tidak Ada Komitmen Untuk Membangun Stadion Ataupun Mengembangkan Stadion Dari Manchester United Sehingga Sergen Ratcliffe Melihatnya Oke Kita harus Mulai Lagi Dari Scratch Dari Awal Dengan Membangun Stadion Yang Mungkin Lebih Megah Dari Old Trafford Yang Saat Ini Berada Di Manchester United Dan Oleh karena Itulah Gue Berpikir Memang Ada Unsur Emosional Ada Unsur Nostalgia Juga Historis Yang Besar Dengan Stadion Old Trafford Saat Ini Tapi Gue Melihat Kalau Seandainya Dengan Membangun Stadion Yang Baru Maka Bisa Memberikan Pekerjaan Yang Banyak Bagi Warga Lokal Sekitar Sana Lalu Bisa Membangun Banyak Rumah Di Daerah Sana Juga Artinya Bisa Memajukan Area Itu Secara Lebih Luas Ada Banyak Orang Yang Bisa Mengambil Sisi Positif Dari Hal Tersebut Lalu Stadion Turun Lalu Mungkin Fasilitas Yang Bisa Membuat Experience Ataupun Pengalaman Menyaksikan Manchester United Ini Lebih Unforgettable Lebih Tidak Terlupakan Lagi Ya Menurut Gue Ya Kenapa Tidak Pindah Ke Stadion Yang Baru Sekalipun Juga Memang Pastinya Ada Tahap Ataupun Proses Membangun Hal Tersebut Tapi Ya Seperti Gue Katakan Ya Nanti Pun Pindah Stadion Baru Nanti Harapannya Bukan Hanya Diisi Oleh Fans Manchester United Dari Seluruh Dunia Tapi Juga Bisa Diisi Oleh Prestasi Prestasi Trophy Trophy Yang Diraih Di Masa Tersebut Kurang Lebih Seperti Itu Ngobrol Terkait Dengan Update Situasi Pengembangan Ataupun Membangun Stradion Baru Dari Manchester Nanti Nampaknya Ini Betul Serius Dan Semakin Serius Dilakukan Oleh Tim Terkait Tentu Sajani Merupakan Visi Yang Besar Dari Sergin Ratcliffe Bagaimana Murso Buat Football United Seperti Biasa Silahkan Drop Di Kolom Komen Terima Kasih Sudah Menyaksikan Jangan Lupa Like Solat Dan Juga Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you